Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Art Project Bone Pada kesempatan ini saya coba memposting Bagaimana cara menggambar bunga antorium dengan baik Baik teman, silakan ditonton Tonton videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silakan di like dan di subscribe Agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang Dan mampu memberikan manfaat bagi teman-teman Khususnya adik-adik pelajar yang belajar menggambar Nah pertama-tama kita harus melihat dulu Bagaimana kesembangan antara kertas gambar dengan objek yang kita gambar Yang umum kita gunakan adalah Minimal 3 per 4 dari kertas atau media gambar itu Terisi oleh objek gambar Nah baik Saya akan mulai Nah pertama saya akan coba gambarkan dulu Potnya Jadi buat halus saja dulu Nanti setelah dianggap Sudah Bagus modelnya Barulah kita pertegas Ya jadi bibir potnya Atau mulut potnya kita buat Dalam bentuk elipse seperti ini Nah setelah Dianggap sudah benar Atau sudah Bagus modelnya Barulah kita pertegas Jadi saya pertegas bagian bawah saja dulu Karena nanti di atas akan tertutup oleh daun Dari bunga ini Kemudian begitu juga di bagian bawah Kita mengikuti lengkungan ini Supaya kelihatan Dimensinya Ya begitu juga Untuk kakinya di bawah Ya ini persiapan nanti Untuk kaki dari pot ini Nah kemudian Kita hubungkan Ya kira-kira model potnya Seperti ini Ya langsung saja Pertegas Supaya kelihatan jelas Di Layar Kemudian Bibir dari pot Nah bagian atasnya Biar halus-halus saja Karena nanti akan Dihapus Nah setelah ini Kemudian kita tentukan Titik tengah Dari pot ini Nah disinilah kita buatkan Bunganya tumbuh ke atas Nah yang sering terjadi Rata-rata para siswa Atau teman-teman yang masih belajar menggambar Daun yang dibuatnya Selalu kiri-kanan Ya misalnya dia buat Satu daun ke kiri Nah kemudian dia buat lagi Ke kanan Nah begitu seterusnya Sampai selesai Sehingga kelihatan Sangat kaku Oleh karena itu Seperti yang kita ketahui Bahwa Daun dari bunga itu Tidak beraturan Ada yang Ke kanan Ada yang ke kiri Ada yang Kedepan serong ke kiri Ada yang kedepan serong ke kanan Ya begitu juga Ke belakang Dan seterusnya Nah tarulah sekarang Saya akan Coba lanjutkan Jadi ini misalnya Ke kiri Ke kanan Kemudian ada lagi yang Ke atas Nah jadi Ini ke atas Kedepan Nah jadi ini Larinya ke atas Kedepan Nah kemudian yang Di kiri sana Ke atas Agak ke belakang Nah kemudian Ya mungkin lagi Misalnya saya akan Pasang yang Di belakang sekali sana Ya tarulah misalnya Di sini Atau misalnya Melengkung ke sana Nah kemudian Ada lagi yang Naik misalnya Ke atas Ya kemudian Di sini misalnya Pucuk Ya inilah Yang pertama Kita buat Di dalam Menggambar Bunga Supaya nanti Kesan pengaturan Daunnya ini Tidak kaku Kalau misalnya Mau ditambah lagi Ada daun yang Kedepan ini Boleh Ya nada masalah Kita buatkan Kedepan Seperti ini Ya baik Saya akan Coba Teruskan Jadi saya akan Coba Bikin daunnya Seperti ini Nah kemudian Melengkung Begini Nah ini lagi Yang dari Dalam sana Nah kemudian Bagian bawahnya Ini kelihatan Seperti ini Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan Gambar Daun yang Kesamping kanan Jadi Tadi saya Sudah gambarkan Pelepahnya ini Nah sekarang Boleh kita Model Misalnya Daunnya Seperti Di sini ada Melengkung ke atas Kemudian Turun lagi Begini Nah kemudian Di Sebelahnya Atau daun Yang ada Di sebelah sana Langsung saja Kita buat Seperti Biasanya Atau dalam Bentuk yang Normal Kemudian Di sini Kita Buatkan Bagian daun Yang dibawa Nah jadi Ini tulangnya Nah kemudian Daun yang Di sebelah sana Nah setelah itu Untuk daun Yang Ketiga Nah karena Ini tumbuhnya Agak di dalam Maka otomatis Nanti di sini Kita anggap Tertutup sedikit Naik Misalnya Nah kemudian Ini melengkung Ke Sini Ya jadi Seakan-akan Melengkung Ya supaya Kesannya Bisa lari Kedepan Ya searah Dengan Penggambar Ya ini Daun Ketiga Nah kemudian Daun Yang keempat Misalnya Tarla kita Ambil Yang lari Kesamping Kanan Atas ini Nah jadi Saya buatkan Daunnya Seperti ini Nah kemudian Disana ada Kelihatan Daun yang Di sebelah Jadi Supaya Kesannya Juga Agak Lari Menghadap Ke Penggambar Nah kemudian Daun yang Keatas Ya ini Lagi ada Daun keatas Ya jadi Agak Kedepan Ya jadi Yang kelihatan Adalah Punggung Daun Ya tarla Misalnya Punggung Daunnya Seperti ini Ya Begitu juga Yang Disini Kelihatan Sedikit Ya jadi Ini Kelihatan Daunnya Seperti Membelakangi Kita Nah kemudian Yang Paling Belakang Sana Ya saya Juga Gambarkan Misalnya Seperti ini Ya boleh Dibuat Melengkung Juga Boleh Ada masalah Supaya Lebih Terkesan Menarik Kemudian Disini Masih ada Kelihatan Kosong Boleh kita Tambahkan Misalnya Ada kesan Daun Disini Ya mungkin Larinya Ke belakang Sana Nah kemudian Daun yang Bagian Sini Kita Buat Seperti ini Kemudian Melengkung Ya biarlah Melengkung Supaya kelihatan Daunnya Agak Tua Ya jadi Kesannya Sudah Seperti ini Ini Tulang Dari Daun Nah Kemudian Kita Lihat lagi Yang mana Kira-kira Yang masih Kosong Tarlah Misalnya Disini Ya masih Ada yang Kelihatan Kosong Disini Ya bisa Kita Gambarkan Lagi Mungkin Daunnya Ini Di Belakang Jadi Hanya Mungkin Kelihatan Yang Ujung Disini Kemudian Disini Serat Daun Tengah Kemudian Kelihatan Lagi Disini Untuk Bagian Pinggir Nah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalau Misalnya Kita Mau Berikan Juga Daun Yang Lari Ke Arah Kita Atau Kedepan Kita Tinggal Tambah Seperti Ini Kemudian Dibuat Naik Begini Karena Ini Yang Paling Depan Berarti Dia Menutupi Daun Yang Di Belakang Sedikit Kemudian Kita Buatkan Lekukan Nah Sekarang Tinggal Dibuatkan Gelap Terangnya Saya Coba Hapus Bagian Dari Pot Yang Disini Karena Sudah Tertutup Dengan Daun Ya Jadi Potnya Sekarang Yang Kelihatan Saya Akan Pertegas Nah Setelah Seperti Ini Untuk Membuat Serat Daun Kita Gunakan Penghapus Yang Sudah Dibuat Teruncing Seperti Ini Jadi Saya Coba Pertegas Ujung Dari Penghapus Ini Nah Nah Jadi Untuk Membuat Serat Daun Kita Buat Penghapus Ini Agak Runcing Nah Nah Kemudian Kita Menggunakannya Seperti Ini Nah Jadi Kita Tekan Nah Nah Inilah Serat 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 Daun Yang Diasitkan Nah Kemudian Lanjut Kita Gelapkan Lagi Bagian Bawahnya Sini Nah Tapi Disini Tidak Usah Terlalu Gelap Nah Karena Disini Kena Sinar Jadi Halus Halus Saja Disini Nah Jadi Hanya Seperti Ini Nah Yang Perlu Dipertegas Sedikit Ya Hanya Disini Untuk Menandakan Disini Adanya Lekukan Daun Diatasnya Nah Jadi Seperti Kesannya Daunnya Disini Melengkung Sehingga Ada Sedikit Bayangan Disini Nah Seperti Itu Nah Kemudian Nah Kita Olah Sedikit Ini Ya Sama Dengan Ini Karena Kena Sinar Sinar Jadi Saya Ulangi Ya Disini Gelap Sekali Karena disini tidak terkena oleh sinar matahari Nah kemudian beransur-ansur kita kurangi gelapnya Nah cuma di bagian serat ini kita gelapkan sedikit supaya ada kesan melengkung disini Nah kemudian kita hapus lagi dengan penghapus yang runcing ini untuk melahirkan kesan serat dari daun Nah halus-halus saja Tidak usah terlalu keras kelihatan Nah kemudian kita buatkan lagi serat tengahnya ini daun Nah seperti ini Nah kemudian kita warnai lagi atau gelapkan lagi Jadi hanya disini yang kelihatan gelap sekali supaya ada kesan batas antara daun yang melengkung ini dengan bagian dalam Nah kemudian dikurangi gelapnya sampai ke ujung Nah sama lagi disini Di tengah daun Kita gelapkan sedikit supaya melahirkan kesan lekukan Nah kemudian dikurangi lagi Nah kemudian dikurangi gelapkan Nah selanjutnya kita buatkan lagi serat Nah selanjutnya kita buatkan lagiandro Nah selanjutnya kita buatkan lagi selanjutnya melengkung dari dalam ke atas maka di bagian sini dibuat lebih gelap ya disini bagian yang di bawah sekali ini dibuat lebih gelap nah kemudian di ujung ini ya bagi teman yang punya pensil 8B gunakan 8B disini supaya kelihatan gelap sekali nah kalau tidak ada cukup 2B yang diulang-ulangi supaya lebih kelihatan gelap ya saya kombinasi dengan 2B nah selanjutnya kita buatkan lagi serat nah seperti ini nah jadi bagian bawah ini agak lebih gelap supaya kesannya dari dalam ini melengkung ya melengkung naik nah disini kita buat gelap lagi karena ini tidak terkena sinar dari atas maka otomatis disini kita gelapkan kemudian berangsur-angsur dikurangi sampai ke ujung daun selamat menikmati nah jadi di pinggiran dari serat serat tengah daun ini kita gelapkan lagi seperti tadi supaya ada kesan melengkung disini nah selanjutnya setelah ini kita hapus lagi dengan menggunakan penghapusian runcing untuk menampilkan serat serat daun ya jadi seperti ini ya tapi tidak usah terlalu jelas kelihatan karena ini daun yang sudah agak jauh posisinya nah kemudian disini adalah serat tengah daun nah ini juga kita gelapkan di pinggiran sini untuk menampilkan kesan lengkungan dari daun selamat menikmati kemudian dibuatkan lagi seratnya ya jadi hanya halus-halus saja nah kemudian yang dibawah ini karena melengkung turun otomatis ada daun yang di atas ini yang melebar ini terbuka maka disini gelap lagi ya karena adanya bayangan daun dari atas atau tidak terkena sinar dari atas selamat menikmati 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 Kemudian kita buatkan lagi serat Terima kasih Sekarang yang dibawa lagi Ini paling gelap karena paling dibawa Tentu tidak ada sinar sama sekali yang kena disini Kemudian disini kita kurangi karena melengkung keluar Berarti kelihatan terang disitu Yang disini lagi yang melengkung ini ke dalam Berarti disini gelap Berarti kelihatan terang disini Berarti kelihatan terang disini Berarti kelihatan terang disini Dari sini gelap lagi karena melengkung ke dalam Berarti kelihatan terang disini Berarti kelihatan terang disini Berarti kelihatan terang disini Berarti kelihatan terang disini Nah sekarang kita buat lagi Daun yang Paling belakang sana ini Ya tentunya disini Agak gelap juga Ya Kemudian dikurangi Ya sampai Agak lebih Terang sedikit Dibandingkan dengan yang dibawa Nah kemudian Ini lagi yang bagian dalam Ya hanya sedikit saja karena yang bagian atasnya disini kena sinar berarti tidak terlalu gelap disitu Ya disini saja yang digelapkan Ya tapi ini harus diusahakan Bagaimana iramanya supaya jangan tiba-tiba terpotong menjadi terang ya dari gelap ini dari bawah kemudian terpotong itu sangat jelek Ya jadi beransur-ansur dikurangi sampai Menyatu dengan putian di atas Terima kasih Nah kemudian di bawah sini gelap Tidak terkena sinar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah disini Nah disini harus gelap sedikit supaya ada kesan melengkung daunnya ke atas Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 karena disini otomatis tidak ada sinar supaya objek juga bisa tampak lebih jelas nah ini media tanam atau tanah dari pot nah ini saya gunakan pensil 8B terima kasih ya usahakan segelap mungkin tapi jangan terlalu rata gelapnya karena ini adalah tanah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini bibir pot terima kasih 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 nah ini adalah bayangan daun yang diatasnya yang jatuh ke pot terima kasih 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 terima kasih